Intro Pelantikan Pengurus Barisan Pemuda Nusantara Bapera Kabupaten Manokwari, Masa Bakti 2021-2026 Rabu 3 November digelar di Hotel Pujeta Manokwari, Papua Barat Pengurus Bapera Kabupaten Manokwari dilantik langsung Ketua Barisan Pemuda Nusantara, Provinsi Papua Barat, Benan Satri Terpilih sebagai Ketua Bapera Kabupaten Manokwari, Jotam Junior Dedaida Sekretaris Jilang Pemuda Nusantara dan Benahara DCJ Si ''Nah'', Sen YOU ''Ped име?" Ketua Barisan Pemuda Ketua Bapera Kabupaten Manokwari, M.D. Terima kasih. Ketua Bapera Kabupaten Manokwari, Jotam Ledaeda dalam sambutan yang mengatakan, Bapera Kabupaten Manokwari hadir untuk mempersatukan pemuda-pemudi dari keadaan keragaman budaya dan sosial, serta bersinergis dengan pemerintah daerah. Bapera Kabupaten Manokwari hadir untuk mempersatukan pemuda-pemudi dari berbagai latar belakang suhu, agama, dan lainnya, serta bersinergi bersama pemerintah daerah. Jotam Ledaeda menambahkan, Bapera bertekad untuk mengabdikan diri dengan turut serta terlibat secara aktif dalam pembangunan di daerah. Dijelaskan Jotam kehadiran Bapera untuk membentuk potensi kaum muda yang inovatif dan berperan aktif dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah diharapkan bersama Bapera untuk mempersiapkan kadir pemuda yang berkarakter kebangsaan. Sementara Ketua Barisan Pemuda Nusantara, Bapera Provinsi Papua Barat, Bernard Sagrim, menjelaskan, pembentukan Bapera terbentuk di latar belakangi oleh kehadiran sejumlah ormas yang dinilai melenceng dari visi misi pembentukan awal. Ya, pokoknya memangnya topo-topo kita ini adalah beberapa senior kita memperhatikan apa namanya perjalanan yang menyeflexi kehadiran formasi-formasi yang ada ini ternyata Bapera, banyak yang menarang kepada atau tidak konsisten dengan doktrin anggaran tasar dan anggaran pemerintahan ketiga ketiga ditentu. Jadi begitu ini akan setia loyang kepada Bancasila, kepada NKRI, kepada negara, kepada Undang-Undang Nasar 1945, tapi kemudian melenceng. Bernat Sagrim menambahkan barisan pemuda Nusantara, Bapera, tidak dibatasi dengan partai politik dan ras serta unsur lainnya, karena kepengurusan Bapera berasal dari beragam profesi. Ketua Bapera Provinsi Papua Barat, Bernat Sagrim berpesan agar pengurus Bapera Kabupaten Manokwari senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Manokwari, serta aktif dan semangat dalam melakukan kegiatan yang terlihat kecil namun berdampak bagi masyarakat dan daerah. Bupati Manokwari dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo berpesan agar Bapera selalu tulus dan ikhlas dalam bekerja, serta mengedepankan kepentingan bersama dan bukan kolongan, sehingga ke depan menjadi representatif ormas yang ideal. Bapera memiliki maksud dan tujuan untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang profesional, berilmu, beriman, dan memiliki semangat kebangsaan demi tercapainya Indonesia yang berkeadilan sosial. Ini situlam sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPD, Bapera Provinsi Papua Barat. Kehadiran Bapera Kabupaten Manokwari diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan di daerah. Pelantikan pengurus barisan pemuda Nusantara Bapera Kabupaten Manokwari ditutup dengan penyerahan bantuan kepada penyandang cacat disabilitas oleh Ketua Bapera Provinsi Papua Barat. Terima kasih telah menonton!